hai 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 semuanya balik lagi ke channelnya tenai kali ini saya mau share cara membuat pola gamis untuk size L ada tiga ukuran yang dijadikan acuan untuk membuat pola size L yang pertama lingkar dada 92-95 cm jadi buat teman-teman yang memiliki lingkar dadanya 92-95 itu bisa diikuti ya polanya dan ukuran ini tanpa kelonggaran artinya diukur pas yang kedua panjang baju 137 cm nah karena tinggi badan orang itu beda-beda jadi silahkan teman-teman ukur aja panjang bajunya sesuai dengan ukuran masing-masing jadi biar polanya itu pas tidak kependekan ataupun kepanjangan yang ketiga ukuran panjang tangan 58 cm nah ini juga untuk ukuran panjang tangan bisa kita ubah kalau ukurannya tidak sesuai dengan badan kita jadi diukur aja untuk panjang baju dan panjang tangan jadi untuk membuat pola size L ini teman-teman bisa diikuti aja semuanya terkecuali untuk panjang baju dan panjang tangan kalau mau diubah itu tinggal diubah aja sesuai ukuran masing-masing selebihnya itu bisa diikuti semuanya pola yang saya share ini sesuai dengan yang ada di buku Aneka gamis jadi dari mulai rincian ukuran rumusnya dan langkah-langkah membuat polanya ini tercantum di buku Aneka gamis kalau teman-teman mau order bukunya ini bisa di order di toko online kami nanti linknya saya taruh di deskripsi inbox oke sekarang kita langsung aja ke tutorialnya yang pertama kita bentuk dulu garis-garisnya untuk mempermudah membentuk bagian leher pinggang dan panggul kita bentuk dulu titik A ke I dengan ukuran panjang baju 137 A ke C 25 A ke E 39 E ke G 21 nah selanjutnya ini tinggal kita tarik garis lurus A ke A 1 8,5 A ke A 2 9,5 A ke B 21 B ke B 1 4 cm A ke C 1 12,5 C 1 ke C 2 18,5 C ke D 26,5 E ke F 25 cm G ke H 27,5 selanjutnya ini tinggal kita bentuk dulu garis-garisnya nah ini kita bentuk bagian lingkar leher terus untuk membentuk bagian ketiak ini dua kali dari B1 ke C2 dari C2 ke titik D selanjutnya dari D ke F dan dari F ke H nah ini kita kasih garisnya garis putus-putus karena belum fix ya I ke K atau lebar bawah ini 42 cm kalau mengikuti rumus harusnya kita bentuk dari titik H ke titik K tapi karena ini pola gemis jadi yang kita kejar itu bagian lebar bawah kalaupun melewati titik H itu nggak masalah ya nah selanjutnya tinggal kita bentuk bagian garis bawah kita ukur titik E ke titik I ini 98 berarti F ke titik K1 97 selanjutnya kita bentuk bagian garis bawah dari titik I ke titik K1 selanjutnya pola depan kita gunting dulu selanjutnya kita bikin pola belakangnya ini prosesnya sama ya seperti kita membuat pola depan jadi kita tentukan dulu garis-garisnya A ke I dengan ukuran panjang baju 137 A ke C 25 A ke E 39 dan E ke G 21 selanjutnya tinggal kita tarik garis lurus seperti ini untuk membentuk titik A ke A1 kita kasih jarak dulu 8,5 lalu dari garis lurus naik 1 cm A ke A2 1 cm A ke C1 12,5 A ke B 21 B ke B1 2 cm C ke D 25,5 E ke F 24 G ke H ke H ke H 26 selanjutnya tinggal kita bentuk garisnya ini panjang bahu A1 ke B1 lalu kita bentuk bagian lehernya leher pola belakang dari A1 ke A2 C1 ke C2 19 selanjutnya tinggal kita bentuk bagian ketiaknya ketiaknya dihubungkan dari B1 ke C2 langsung ke titik D dari D ke F dan F ke H nah ini kita kasih garis garis putus-putus putus-putus dulu selanjutnya kita bentuk bagian kupnat belakang ini kita kasih jarak 12,5 jadi setengahnya titik C gede untuk besarnya kupnat ini 3 cm jadi masing-masing dari titik tengah itu 1,5 nah ini kita kasih garis garis tengah panjang kupnat 14 selanjutnya tinggal kita bentuk kupnatnya seperti ini bagian lebar bawah I ke K 40 langsung kita bentuk dari titik F ke K jadi kita acuannya ambilnya lebar bawah ya selanjutnya kita ukur titik E ke titik I di 98 bagian sisinya 97 karena selisih 1 cm lalu kita garis bagian bawahnya dibentuk dengan penggaris lengkung nah ini udah selesai selanjutnya tinggal kita gunting sebelum membuat pola tangan ini kita ukur dulu bagian ketiak di pola badan ini udah sesuai belum dengan ukuran yang kita perlukan untuk lingkar kerung lengan size L itu 52 nah ini udah pas selanjutnya tinggal kita bentuk pola tangannya untuk kertasnya ini kita siapkan panjangnya 58 lebarnya 42 jadi begitu kita lipat ini ukurannya 21 selanjutnya kita tentukan dulu titik A ke D itu dengan ukuran panjang tangan 58 lalu tentukan tinggi puncak A ke B 15 A ke C 26 D ke E 13 selanjutnya kita bentuk titik C ke E dengan menggunakan penggaris lengkung untuk membentuk garis lengkungnya ini kita perlu bagi tiga jadi masing-masing kurang lebih 9 cm dari titik ini naik 2,5 selanjutnya kita hubungkan titiknya dari titik ini naik kurang lebih 1,5 nah ini baru dibentuk pola belakangnya nanti dibentuk pola depannya setelah kita gunting selanjutnya kita bentuk pola depannya ini turun 0,5 langsung kita hubungkan garisnya seperti ini nah ini udah selesai ya untuk pola gamis size L semoga bermanfaat dan ditunggu ya video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati